. Polisi turun tangan di kasus perusakan lahan 1,5 hektare di ranca upas yang ditumbuhi bunga abadi, Kapolresta Bandung, Kombes Kuswarowibo, mengatakan, pihaknya telah memanggil sejumlah saksi terkait kasus tersebut, salah satu yang dilakukan yakni berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemkap Bandung untuk meneliti lokasi di ranca upas yang rusak. Polisi akan melihat bagaimana penilaian dari DLH untuk keterangan dan informasi, sekalipun panitia sudah memberikan ganti rugi ke pihak. Ranca upas, namun pihaknya masih memaksimalkan penyelidikan tersebut karena berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana, Kuswarow mengatakan, pihaknya juga akan mendalami terkait pencantuman logo beberapa instansi, Di dalam balihu atau banner event tersebut, Kuswarow mengatakan, ada enam orang yang sudah diperiksa termasuk dari pihak panitia maupun dari pihak ranca upas, serta saksi-saksi terkait. Menurutnya, peserta juga ada yang sudah diperiksa. Yaitu patroli, yang sifatnya adalah penjagaan. Yang kedua adalah sifatnya represif, di mana secara tertutup kepolisian melakukan tindakan penyelidikan, penyamaran, dan lain sebagainya, sehingga bisa mengungkap kejahatan yang telah terjadi. Sebagai mana curanmor, pencurian kendaraan bermotor yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2023, itu terjadi di Kecamatan Dayakolon. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!